selamat datang di podcast hakim garis karena kita menghakimi dari pinggir lapangan bersama lu dulu bersama gue Petom Brompet gue Arcik aja gak pake kopling lagi nih gak usah lah gak usah ada metik dia ada metik nyaman aja lah balik lagi di podcast hakim garis bersama gue Petom dan Arcik kita akan bahas sepak bola lagi yang nyantai-nyantai aja sedikit bola banyak candanya dan sekarang mulai lebih fokus ya untuk ke World Cup nih ya bentar lagi kan World Cup nih bentar banget berapa hari lagi nih hari Minggu kan ini tayangnya besok nih hari Kamis ya hari Kamis jangan bilang besok orang pada tau kita habis satu Kamis oke itu berapa hari lagi Jumat Sabtu Minggu Minggu tiga hari lagi Minggu opening ya Qatar Ecuador yang sebenarnya kita nih sebelum dalam rangka menyambut World Cup kita akan membahas dari sisi pinggir lapangan iya betul ya literally juga sih hari ini kita akan bahas soal peraturan-peraturan baru yang akan disajikan di Piala Dunia 2022 nanti benar ini peraturan baru ya sebenarnya oke kita bahas satu-satu kali ya oke mulai dari ini nih ada peraturan yang tentang penambahan jumlah pemain yang didaftarkan di squad oke itu sekarang itu 26 ya iya 26 pemain yang dibawa dan saat ini direkam udah semua udah daftar ya semua udah daftar tapi mungkin akan ada beberapa perubahan perubahan kayak ada pemain yang cedera contohnya kemarin Timas Perancis Nkuku Nkuku cedera akan digantikan belum tau siapa gue baru tau kok bisa ya bisa digantin gitu bisa kalau kondisinya cedera dan belum mulai oke kalau tengah udah cedera gak bisa gak bisa hilang satu aja iya pasrahin aja kalau cedera tuh berarti si penggantinya langsung dikirim langsung berangkat langsung makanya kayak kandidatnya kan paling penyerang juga nih entah siapa ya Anthony Martial dari MU udah fix kok si apa si tadi lu ya gue liat dulu lu ngomong dulu liatnya di mana tuh di satu viral eh jelek banget gue ya pokoknya kan kalau di Pian Dunia 2022 ini ada penambahan jumlah pemain yang sekarang 26 sebelumnya tuh 23 pemain ditambah 3 karena ini alasannya tuh menurut FIFA karena kompetisi Pian Dunia 2022 ini dimainkan di tengah-tengah musim jadinya biar meringankan mungkin pihak-pihak klub untuk resiko cedera dan juga akibat dampak covid jadinya ditambahin jadi 3 lagi dan sebenarnya ini oh nih sebelum kesitu Didier Deschamps akan memanggil Randall Kolomwani pemain mana tuh wah gak ada pemain mananya lagi klubnya gak ada gak ada klubnya oh ada deng Bundesliga apa ini tambangnya Entrec Frankfurt Entrec Frankfurt ya wah umur 23 menggantikan posisi yang ditinggalkan Christopher Nkuku bener-bener gak tau siapa sih itu gue statistik Randall bersama Frankfurt ya ada deng 23 main 8 gol 11 asis musim lalu musim ini musim ini kok 23 kali main banyak banget ya musim ini mungkin tahun ini kali ya tahun ini kali ya iya dari Januari mungkin bagus sih untuk pemain pemain-pemain tim-tim kecil itu bagus cuman kayaknya masih banyak pemain Perancis yang sebenernya jago sih di posisi penyerang kayak Nkunku balik lagi ke si aturan tadi yang baru itu penambahan jumlah pemain dalam squad yang didaftarkan itu bagus juga sih untuk lebih lu sebagai pemain sebagai pemain tim pasti lebih-lebih ada kemungkinan untuk dibawa jadi kan dari 23-26 ada 3 spot baru lah gitu dan itu juga berhubungan dengan kondisi covid kondisi covid ya paska covid berdampak covid tapi sebenernya gak terlalu ya mungkin kayak dampak covid kan katanya bisa ini kan paru-paru berdampak jadinya stamina gak sekuat dulu mungkin ya jadinya nambah lagi 3 pemain biar apa ya pemain-pemain yang tampil di Piala Dunia lebih prima lagi kalau Piala Dunia 26 pemain kita akan bisa melihat kalau tim-tim gede tuh diuntungkan ya negara-negara gede bisa manggil banyak pemain bintangnya rotasi pun jadi lebih enak ya maksudnya kayak yang pembagiannya tuh bisa diatur tuh dan itu juga berhubungan dengan peraturan nomor 2 peraturan nomor 2 yang baru yaitu penambahan jumlah pergantian pemain dalam satu pertandingan ya itu kan dulu kalau edisi-edisi sebelumnya cuma 3 pemain doang ya sekarang 5 pemain tapi kenapa gak naik ke 4 gitu ya langsung 5 loh gantinya tapi kan soalnya 5 tuh udah biasa digunakan di Premier League ah ya Liga Champions atau Premier League ya Premier League tau gue deh Liga Champions dulu Premier League kemudian Liga Champions dulu Premier League kemudian tau sih iklan apa tuh pokoknya kalau 5 pemain tuh udah biasa lah di Liga ya Liga-Liga yang lain dan makanya ini baru pertama kali diterapkan di World Cup betul nah itu juga masih nyambung tuh menurut gue sama peraturan baru yang pertama tadi pemain yang lebih banyak jadi si rotasinya lebih enak kan 5 pemain dan tambahan dari peraturan baru itu adalah kalau sampai extra time lo boleh menambah satu pergantian baru oke jadi selama 5 eh 5 pemain yang boleh diganti itu selama 90 menit doang 90 menit kalau masuk extra time lo boleh ganti satu pemain lagi oke kalau satu pemainnya itu boleh posisi apa aja ya posisi apa aja nah gue tuh tadi sempet mikir kalau di saat 90 menit itu cuma 4 yang diganti apakah extra time jadi 2 kayaknya enggak deh gue gak tau nih ya boleh di cross check nanti iya mungkin bisa dicek lagi bisa di komen juga gimana benernya cuman kayaknya sih kalau menurut gue pribadi boleh karena emang jatahnya kan emang harusnya 6 kan maksud gue gini Tom secara logika gue aja nih lu dikasih jatah 5 iya 90 menit extra time kan belum tentu iya nah lu cuman pake 4 iya di saat lu pake 4 abis lu masuk extra time lu kan gak nyangka gak nyangka emang iya kan nah abis itu disitu udah-udah kelar terus 90 menit jatah lu udah abis iya gitu nah di extra time ya lu cuman dapet 1 secara fair iya sih lebih fair begitu ya iya kalau gak pake 5 di 90 menit salah sendiri karena menurut gue itu kemungkinan juga gak akan terjadi gini di saat menit 8-8 taruh kedudukan satu sama iya di saat pemain oh pelatih mikir gue baru pake 4 nih gitu kan yang gue ganti gue gantinya sekarang nanti kan ada jatah 1 lagi tuh extra time karena gue tau dari seri nih pen seri nih kayaknya 8-8 gitu kan maksimalin dulu aja ganti pemain nih 5 pemain baru nanti 1 lagi buat extra time apalagi kan berguna banget tuh misalnya kita contohnya main FIFA aja deh main game misalnya ada menit-menit terakhir tuh kan setempatnya udah capek masukin pemain baru tuh larinya lebih ngacir aja gitu kan ya dan ya itu tadi yang gue bilang rotasi lebih enak lebih-lebih banyak kemungkinan lu untuk bermain karena kan lu gitu-gitu aja biasanya kalau lu gak kenapa-napa gitu jarang banget lu bakal dimainin kalau memang dari bench gitu dan untungnya tuh kalau di tim-tim gede kayak Brazil contohnya bawa penyerang kan banyak banget tuh yang jago-jago tuh kayak ada Neymar Vinicius Junior dia bawa 9 9 penyerang 9 penyerang kalau udah buntu nih kosong-kosong misalnya bisa ganti 5-5 penyerangnya biar penyerangannya makin jago iya-iya bener-bener dan ngomong-ngomong soal pergantian pemain tadi gue juga sempet baca itu katanya kalau penalty sampai adu penalty kan abis extra time 2 babak extra time abis itu apa namanya masih seri masuk ke babak penalty langsung adu penalty dan itu dikasih kesempatan ganti keeper katanya ini ganti keepernya setelah 120 menit abis setelah 120 menit jadi sebelum adu penalty dimulai ganti keeper tuh iya wah gue gak tau deh itu sebelum-sebelumnya kayak gak pernah kayak gitu deh masih pas penalty kayak yaudah gue keluarin keeper gue yang terbaik gue ganti gitu kayak Chelsea dengan strategi Edward Mendy dan si Kepa gitu kan dan di penal dunia pernah tuh Louis van Gaal di Belanda dulu ganti si ini Cielsen ganti tim Krul 2014 kayaknya lupa gue kayak gitu kan nah makanya kalau yang si Chelsea tadi itu kan terakhir yang lawan Liverpool tuh FA Cup ya apa Karabau ya nah itu kan dia digantinya di saat extra time iya-iya bukan di saat udah abis kan dan setelah gue bisa tuh kayak gitu makanya gue juga kurang tau tuh mungkin kalau bisa ini agak-agak apa ya gak fair kalau misalnya Kipra tuh ya ternyata lebih jago di kan Kipra tuh karakteristiknya beda-beda kan ada yang lebih jago di penalty ada yang lebih jago di bola hidup kalau gitu yaudah emang kayak gampang aja misalnya kayak yaudah Kipra sih yang jago nepis penalty gue gak usah gue mainin kalau emang penalty baru gue ganti gak usah di akhir-akhir gue ganti masalahnya kan itu part of strategy ya dimana lo menyisakan satu pergantian pemain kalau lo tau lo penalti satu buat Kipra gue ganti Kipra nanti gitu gue pernah baca nih soal ada penalti riset dari The Athletic itu kalau ada penalti tim yang nendang pertama peluangnya untuk kalah tuh lebih gede tuh oh gitu kayak contohnya pilih dunia 2000 eh pilih Eropa 2020 finalnya kan ada penalti Inggris orang Itali ya Inggris tuh nendang pertama kalah kalah apalagi ya contohnya gue lupa lagi maksudnya ini secara data ya data tuh by data itu tapi pastikan gak mutlak kan gak mutlak tapi lebih berpotensi kalah itu dominan tuh yang nendang pertama kalah iya karena bebannya lebih gede di awal oke masuk akal karena lu kalau nendang gak masuk tim yang kedua nendang lebih punya mental wah saatnya gue bisa nih gitu tim kedua tapi menurut gue sama juga sih Tom kayak gini misalnya tim pertama masuk iya tim kedua wah gue harus masuk dong tapi kan pressure itu ya pressure emang sama-sama ada pressure tapi kayaknya kalau gimana ya lebih lega aja kalau nendang kedua enggak gue lebih lega lega pertama deh lebih lega nendang pertama lebih nendang lega pertama deh kebalik-balik lebih lega nendang pertama karena ya pertama set the tone sih cuman yaudah nendang aja gitu kayak abis ini pressure-nya di dia gitu iya dan kalau penalti dunia tuh sering orang kan ada drama-drama selalu drama dari Roberto Baggio dulu oh 94 2002 tuh 98 tuh Inggris lawan Argentina yang Beckham Ratu Merah Inggris kalah ada penalti oke ya dan Inggris tuh tim yang sial dia ada penalti kan baru 2018 juga ke penalti kalahnya enggak oh enggak dia lolos penalti kalah lawan Kroasia semifinal oh iya tapi di 2018 Inggris berhasil memecah kutukan ini dia ada penalti menang lawan Colombia iya iya menang penalti dia 2006 final juga ini kan ada penalti Italy Prancis Prancis Bartes ya Zidane Gartomera itu kan makanya tuh ada penalti dibuat aturannya yang baru mungkin biar apa ya biar makin seru kali ya habis itu nah yang yang ke rules yang masih nyambung juga nih yaitu posisi keeper posisi keeper saat adu penalti iya gitu adu penalti dan penalti-penalti apapun penalti-penalti bola hidup juga penalti-penalti di permainan normal juga sama kayaknya iya maksud itu di di kompetisi-kompetisi lain bukan 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 ada penalti doang ada juga penalti yang hadiah penalti di pertandingan kan oh oke iya bukan-bukan saat adu penalti iya tapi pokoknya tendangan penalti ya iya dalam konteks apapun yaitu posisi keepernya harus setidaknya satu kaki menginjak garis gawang iya berarti dan ini pun juga udah diterapin kan di kompetisi-kompetisi lain udah-udah diterapin emang sekali lagi ini pertama kalinya di world cup world cup ya khusus di world cup ya khusus di world cup ya kamu nanya kamu mencengi-cengi capek banget gue denger apa sih udah mulai bosen bosen overuse nah itu tuh biasa aja sih menurutku peraturan ini biasa karena ada sering sebenernya gue agak berpikir agak telat sebenernya world cup dan kompetisi-kompetisi internasional lainnya atau liga-liga kayak ya memang itu yang fair lah harus bener-bener last minute keeper gerak gitu loh tapi menurut gue kayak apa ya gak fair si keeper tuh lompat susah kan geraknya untuk tau kaki lu di garis itu skill yang dibutuhin lah nah kayak pernah ada perdebatan kayak penaltinya Jorginho sama Bodo Fernandes yang agak lompat ya pemain boleh lompat masih keeper gak boleh lompat lompat yang lebih gitu boleh lompat kalau yang penting kaki lu satu di garis susah sih sebenernya dikit gitu kayak gertak-gertak dikit gitu atau lompat ini patokannya tiang ting kayak bekasimatsu waduh keren tiang ke tiang gitu iya bener-bener gak mungkin tuh bekasimatsu emang kayak si ini siapa Solin Soker yang apa lawan terakhirnya tuh lupa lagi ceritanya tuh dia ini di di gawang gitu di gawang atas tiang atas gitu terus kayak ujung ke ujung gitu dia kocok banget anjir nge-freeze gitu manual lalu gira juga gak bisa begitu tuh DGG juga gak bisa gitu pokoknya kayak si posisi keeper ini ketimbangannya sebenernya ya karena apa ya pas nendang dia harus digaris satu gitu soalnya kalo keeper maju itu lebih gampang nge-nepisnya bener karena gue pun juga tau tuh lu kan keeper dulu kan gue keeper pensiun dah keeper itu harus kalo lu maju gitu lu tuh lebih nge-cover banyak kan ruang tembaknya lebih sedikit mengecil bener lebih sempit tuh ruang tembaknya jadi advantage keeper kalo dia maju ya makanya kayak tapi sebenernya susah juga sih keeper kalo keeper lu tau kan gawang bola tuh segede apa gede banget dia harus nge-cover itu semua di titik garis itu tuh susah sebenernya lu pernah gak jadi keeper di gawang bola gede pernah itu emang kalo ada penalti lebih enakan nebak atau liat bola dulu nebak lah susah ya emang kalo liat bola dulu liat bola dulu tuh susah masalahnya gini lu nyampe ujung tuh susah lu dari tengah nih lu nyampe ujung kanan tuh susah makanya lu harus duluin duluin bolanya lu nebak ke kanan jadi disaat momen bolanya udah ke kanan gue juga udah di kanan karena gue gak mungkin lebih cepat dari bola dong tapi mungkin kalo ada keeper-keeper yang jangkung banget nih kayak team girl yang pilih dunia 2018 gue liat tuh kayak replaynya tuh dia liat bola deh soalnya rendang duluan dia baru gerak mungkin karena dia tinggi badannya udah tinggi banget bisa nyampe tuh ke ujung tiang iya mungkin ya dan emang memang si itu juga butuh dari si siapa namanya keepernya keepernya eh bu gak butuh skill dari penendang yang lu kan juga susah ngincer pojok banget iya iya emang gue akuin susah sih itu susah banget ngarahin apalagi tekanan mental kayak anjir iya presure ya gue kayak kalo kondisinya biasa aja mungkin nyampe-nyampe aja tuh ke ujung ke atas makanya gue tuh suka salah satu penelit yang gue suka adalah Muhammad Salah adalah kenceng kenceng iya James Milner gitu semua Liverpool sih aku juga iya 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 cuman itu salah satu taktik juga kayak terkesan ngasal tapi yang penting kencengnya loh tapi itu sebenernya lebih riskan loh kemana-mana ya bolanya liar bukan kemana-mana kayak kalo keeper yang nebaknya tepat dan emang lagi pas banget aja ketepis kalo pake taktik kayak Jorginho atau Guno Fernandes yang lompat dulu itu kan kayak wah keepernya lompat kesitu tuh kalo dia placement banget tuh tapi kalo kayak Muhammad Salah yang kenceng banget aja itu maksudnya kayak kalo pun ketebak tetep susah ditepisnya karena bolanya kenceng dan kebut aja kayaknya salah satu taktik yang oke lah kalo Muhammad Salah kayaknya tendangan penaltinya sering gagal apa gak sih? gak juga kok dia lumayan lumayan ya soalnya dia kayaknya belum punya teknik khusus buat tendangan penalti kan tendang penalti kan siapa tau dengan dia tidak punya teknik khusus adalah teknik dia ganti terus gak pernah ketebak jadinya gitu sih lanjut nih ke peraturan baru berikutnya keempat ya itu oh ini ya masalah teknologi ya ya teknologi baru nih teknologi pembantu VAR sebenernya teknologi off-site semi otomatis off-site semi otomatis jadi akan ada chip ya teknologi chip di bolanya di bolanya ya di bolanya banyak banget sama bantuan kamera-kamera di stadion yang dipasang banyak stadion di atap-atap semua berbagai sudut gitu si bola ini akan mendetect sendiri gitu ya iya iya jadi konsepnya tuh kayak teknologi jaris gawang yang golain teknologi kalo gol kan langsung keliatan tuh di jam wasit kalo di offset juga sama gitu tapi di wasit yang hakim garis yaha kita dong yang ini yang bendera betul jadi offset apa enggak keliatan ini tuh tujuannya diadain biar mengurangi penggunaan waktu ketika menentukan offset apa enggak iya 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 jadi lebih cepet itu tuh eh teknologi banget sih kadang-kadang gue tuh suka mikir kayak eh teknologi bagus lah membuat kompetitif gitu ya kompetitif lebih sportif benar lebih fair lebih enggak ada perdebatan kayak enggak bakal ada alesan kalo kalah iya tapi dengan adanya seperti ini jadi kayak mengurangi drama-drama yang akhirnya jadi memorable dan iconic iya iya seperti tendangan lampar lampar melawan Jerman ya Jerman yang 2010 di replay terlihat gol bukan terlihat gol gol emang gol tapi tidak disahkan oleh wasit karena belum ada teknologi VAR gitu dan garis gawang itu ya iya dan kalo offset ini ada mungkin penyerang-penyerang kayak flipoin zagi gak bakal selamet sih iya 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 bener-bener banyak mirip oportunis yang ngandelin di kotak penalti doang tapi kan offset tuh bisa kan kalo lu jaraknya udah lebih dari berapa meter gitu udah gak dianggap offset meskipun lu sendirian di depan kenapa? kayak Ronaldo Ronaldinho tau gak lu ada tuh kalo di kompilasi-kompilasi bola lucu pasti ada tuh dia sosok-sok minta minum ke keeper lawan oh itu kondisinya bukan tendangan lemparan ke dalam oh itu throw in deh ya kalo throw in emang gak bakal offside throw in gak ada offside ya? gak ada lu mau di belakang gawang sendiri juga gak masalah throw in eh tapi setau gue offside pun ini apa namanya juga kalo kayak udah lebih dari berapa meter tuh gak dianggap offside tuh masa sih enggak gak tau sih gue salah kali gak tau lah jangan percaya gue guys gak mungkin offside tuh ya karena penyerang atau pemain lawan tuh berdiri paling terakhir setelah backnya lawan juga keeper pokoknya ya dihitungan cuman yaudah keeper gak dihitung kan dan kalo ini juga nih misalnya ada keeper maju keeper maju terus belakangnya keeper masih ada backnya dia oke nah ini kayak misalnya penyerangnya ngoper ke temennya temennya di belakangnya keeper itu offside tuh offside kan pokoknya satu orang terakhir iya pokoknya keeper patokannya bukan back oh enggak gimana disini skenario lu tadi kalau nih misalnya kita bayanginnya Liverpool deh Liverpool lawan MU enggak kalau skenario lu tadi enggak offside anehnya kan masih ada back di ujung tapi offside berarti patokannya itu bukan keeper Tom patokannya orang terakhir aja apapun posisinya apapun posisinya orang terakhir ya pokoknya gitu dah eh offside offside keeper patokannya oh iya benar-benar sorry sorry gue yang salah keeper yang bertahan keeper benar-benar kalau udah di keeper udah tandanya offside offside kayak pernah tuh yang di video yang gue liat Tottenham melawan Chelsea Hurricane di oper sama temennya tapi si siapa keepernya Chelsea kayak Pak Riza Balaga maju biar si Hurricane offside belakangnya dia iya-iya makanya keeper pun punya strategi gitu ya iya pinter tuh tapi susah tuh susah sih susah tuh susah tuh susah tuh apa susah sih susah sih tuh untuk apa ya main bola biar konsen ah ini bikin jebakan offside susah tuh sebenernya iyalah lu mikir lu kan main bola aja udah fisikal banget gitu iya terus lu kayak harus pake otak juga kayak agak kemana-mana lu mikir makanya stamina tuh penting benar buat jaga stamina ya Allah sponsor kali lu buat jaga stamina tentu harus olahraga iya benar buat jaga tentang apa ya update-update informasi terbaru terupdate terviral betul bacanya obatnya cuman di satuviral.com cocok tuh karena obat antisosial kan obat cegah deng oh iya itu kan kayak jargon-jargon obat kan cegah antisosial dengan satu viral karena satu viral akan ada semua berita-berita terupdate terkini semua ada disitu dan khususnya yang setopik dengan kita adalah World Cup World Cup akan ada rubrik khusus rubrik khusus ada apa aja tuh akan ada prediksi jaya-jaya-jaya ya abis itu aduh langsung gak fokus apa lagi abis prediksi highlight highlight abis itu ada kisah-kisah unik fun fact schedule schedule podcast kita podcast kita juga disitu ada tuh disitu ada disitu eh worldcup.satuviral.com betul buat lo semua harus wajib banget iya biar lo viral dunianya lo ikutin juga dapet update-update informasi terbaik ya baca itu worldcup.satuviral.com betul dan jangan lupa juga ini apa subscribe youtube satuviral subscribe follow instagram satuviral follow instagramnya follow tiktoknya satuviral di love love di like twitter juga punya twitter juga ada ada carinya satuviral pasti ada pasti sih ada enggak beneran ada oh ada-ada ya ada satuviral twitter teknologi yang baru eh alah peraturan yang baru apa lagi ya oke terakhir ya peraturan baru terakhir di worldcup adalah akhirnya wasit perempuan ikut bertugas yeay wasit perempuan kan selama ini biasanya cuma tugasnya di pertandingan-pertandingan perempuan doang kan betul woman football tapi enggak di liga-liga juga udah mulai banyak tau tam mulai-mulai ada sih mulai ada mulai memimpin cuman enggak sebegitu banyaknya di worldcup ini akan ada tiga ya ada tiga tiga wasit wanita yang pertama itu namanya stefani cakep tuh kayaknya cakep namanya stefani frappard dari perancis terus dia tuh pernah mimpin pertandingan eh dia tuh punya rekrur tersendiri sebagai wasit wanita pertama yang bertugas di laga liga champions yaitu pada tahun 2020 desember wasit juventus lawan dinamokiev kalau masalah dan setau gue tuh wasit kan dibawa nih berapa puluh wasit tuh iya buat jaga di worldcup anjing jaga jaga siip-siipan kali ke SPG lu ya lu jaga gak lu di worldcup dapet gak lu dipanggil siip dua gue nah itu kan semua yang dipanggil tuh dirotasi kan dirotasi maksudnya kayak lu bisa nih lu misalnya wasit nih wasit A lu lu bisa nih di pertandingan satu lu mimpin di pertandingan dua lu bisa jadi garis hakim garis gitu kan jadi kita dong iya abis itu pertandingan tiga lu komentator gak bisa jauh banget tiba-tiba jadi gitu kan jadi kan mereka pun wasit perempuan ini akan ada yang memimpin ya bisa memimpin nanti bisa hakim garis dan semua-muanya tuh bisa juga jadi ini apa namanya asisten wasit kan ada tuh yang di pinggir lapangan yang biasanya yang ganti pemain nenangin wasit nenangin pelatih-pelatih juga iya kan ini sebuah kemajuan lah ya maksudnya jadi perempuan punya equality punya kesempatan yang sama untuk mimpin pertandingan tapi cuman baru dari sekedar pemimpin pertandingan doang ya iya kalau bola cowok sama bola cewek masih pisah iya dong iya masih pisah kan kayaknya mungkin gabung gak sih bola cewek sama cowok gabung gimana maksudnya iya cewek lawan cowok misalnya ada ada pemain cewek yang jago banget wah gak sih secara genetik tuh gak sama gitu gak bisa diadu sejago-jago itu gak bisa kayaknya ya iya kurang sih belum sih mungkin belum ada lagi wasit lainnya namanya Yoshimi Yamashita Jepang ya jelas dari namanya iya kan Arab iya aduh gak mungkin lah Jepang Kroasia gue kira dia pernah bertugas di laga-laga piala AFC piala AFC itu setara Europa League nya di Asia oh kasta kedua ya berarti iya kasta kedua nya dari Jepang nih ya kayaknya dia sering nih peluit Jepang kan berisik oh iya bener iya bukan cuma Jepang sih Asia ya kayaknya Asia berisik berisik Jepang dah sekitarnya jepang iya iya Korea enggak China berisik dia curhat enggak bukan maksud gue bukan disitu gimana tuh maksud itu negara Cina oh kenapa berisiknya kenapa berisik aja kayak lalu-lalang ini ya apa namanya perdagangannya lalu lintas apa rame berisik gitu sih udah lah ini juga nih ada wasti ketiga yang membuat tugas namanya tembak nih dari negara mana nih ya oke namanya Salima Mukan Sanga waduh ini kayaknya dari Barbados kali ya Barbados bukan bukan dari mana tuh negaranya dari Rwanda oh Rwanda Rwanda tau ya Rwanda tau saya enggak beneran Rwanda 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 Afrika ya Rwanda Afrika Afrika betul deket Wakanda oh deket Wakanda iya dia tuh pernah bertugas di ya PL Afrika 2022 sih hmm ya 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 pantesan aja dari Afrika dan kalau tiga-tiganya mimpin bareng kayaknya mungkin enggak ya dalam satu match bisa aja sih gue enggak tahu tuh pengaturannya gimana sip-sipannya kan sip-sipan pokoknya perembagaiannya kayak gitu sih intinya sebenernya ya peraturan-peraturan baru di World Cup ini sebenernya bukan peraturan baru di sepak bola yang paling baru mungkin ya cuman teknologi offset doang sih iya karena sebelum-sebelumnya emang sudah mulai diterapkan di Liga Champions Liga-Liga Eropa gitu karena kenapa pertama kali di World Cup 2022 ya karena World Cup baru ada lagi 2022 iya iya 18 ya belum aja 4 tahun sekali soalnya iya gitu mungkin ya Euro pun juga mungkin ada yang belum diterapkan tapi ya 2022 udah nih gitu udah diratain lah peraturan-peraturan baru ini gitu menurut lu penting gak sih diadain teknologi-teknologi atau peraturan penting apa diadain pilihan dunia bukan penting banget kalau gak penting kita gak makan iya bener-bener gak ada ini dong sekarang ada ini kita penting sih menurut gue ya itu adalah menjaga kompetisi yang sportif yang lebih-lebih fair fair play karena ya butuh-butuh fair play ini karena kompetitif pasti apa sih gue ngulang-ngulang doang ya pokoknya intinya kalau sepak bola kan harus menjaga sportifitas fair play dengan logo FIFA dan karena biar gak renggang apa namanya gak bergesekan gitu loh maksudnya banyak alesan pasti kan ah dibayar nih iya gak suka rela iya pro bono kayak dibayar dibayar lagi gitu sih kalau soal teknologi offset semi otomatis menurut lu bakal mengurangi kontroversi offset gak sih pastinya dong pasti akan mengurangi kontroversinya jadi lebih-lebih-lebih valid gitu ya akan lebih presisi kayak oh yaudah offset dengan segala macam kamera ini dengan ada chip gini terus kayak lu bilang kayak enggak sih tuh jari gue apa kayak eh enggak bisa ngomongin dulu udah udah ketahuan gitu iya jadi semoga segala peraturan baru yang ada bener-bener bikin gadunya 2022 nanti makin sportif dan pastinya makin seru buat ditonton iya seru banget sih gue gak sabar sih kayak nonton kata Ecuador gak sabar iya tuh match opening laga pembuka ya bener tuan rumah lawan ini Ecuador tanggal 20 ya 20 November kita lihat nanti lah kalau kalian pengen tahu nih berita-berita atau soal-soal informasi mengenai Pildun 2022 langsung aja dibuka tuh hp kalian browsernya diketikin worldcup.1viral.com bener terutama schedule lihat schedule lah guys udah deket banget nih di screenshot lah sengaja atau dibuka terus tuh atau viral biar kalian gak kelewatan tuh pertandingan mana yang kalian tonton karena intens banget banyak banget kan pertandingan iya tiap hari ada tiap hari ada ada yang paling sore jam 5 jam 5 pulang kerja lu nonton dulu aja pagi banget tuh 5 sore iya 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 maksud gue terlalu pagi untuk bola kan oh iya iya pagian gitu biasanya Liga Indonesia 5 sore ya ah batukkan lo batuk Pak Haji yaudah gitu aja sih guys menurut gue jadi buat kalian pengen dengan podcast kita lebih banyak lagi subscribe juga nih youtube 1 viral subrek jangan lupa subrek biar bisa terus bersama kita Petong dan Arcik betul dan sekian podcast dari kita edisi kali ini sampai jumpa sampai bertemu lagi dan kita akan bahas banyak yang tantang lebih seru lagi pildun betul betul gue Petong Prompet cabut gue Arcik pamit bye bye dadah pribadi